Terima kasih telah menonton! Korban meninggal bernama Atia yang merupakan anak kedua dari pelaku. Ia masih duduk di bangku kelas satu sekolah dasar. Pelaku juga sempat hendak membunuh dua anaknya yang lain. Sehubungan dengan hal itu, banyak netizen yang ingin mengetahui siapa sebenarnya kanti utami yang tega membunuh anak kandungnya tersebut. Berikut ini 6 fakta kanti utami. 1. Peria Swaja Ibu tiga anak itu diketahui merupakan seorang perias wajah. Terlihat di akun media sosial TikToknya, ia sering membagikan hasil makeup dengan kliennya yang didominasi pengantin. 2. Penata Rambut Selain piawai dalam merias wajah, ia juga memiliki keahlian menata rambut kliennya. Dalam video lain yang ia unggah, kanti utami memperlihatkan hasil smoothing rambut kliennya. 3. Buka Salon Sendiri Dengan keahlian yang ia miliki, kanti utami sempat membuka salon miliknya sendiri. 4. Pekerja Keras Diketahui, kanti merupakan seorang yang pekerja keras. Ia sering mengunggah perjuangannya demi menghasilkan uang. 5. Rindu Suami Ia mengunggah video yang memperlihatkan makanan seperti sambal dan tempe juga tahu goreng dengan caption tagar kangen masakan suami. 6. Sayang Keluarga Meskipun akhirnya ia depresi hingga tega membunuh anaknya, namun sebelumnya kanti utami selalu mengunggah foto kebersamaan dengan keluarga kecilnya. Salah satu buktinya dengan video yang ia unggah tahun 2021 lalu dengan caption, Perjalananku Terlihat, ia mengumpulkan potongan-potongan fotonya dengan keluarga kecilnya yang ia jadikan video. Tim Kreatif Herald Indonesia Tim Kreatif Herald Indonesia Tim Kreatif Herald Indonesia